So hey guys, bagi-bagi Lala dan kali ini aku mau nge-review salah satu mie yang viral gak ya? Lumayan sih, banyak diperbincangkan dan sebenernya ini udah ada dari selama, cuman dulu itu hanya ada satu varian Nah sekarang tuh dia ngeluarin varian yang wah gitu, apalagi kalau bukan Lemonillo Jadi Lemonillo ini dulunya, aku taunya dia mie goreng doang Nah sekarang dia ngeluarin rasa, ada rasa kari ayam yang aku pegangi dan juga ada rasa soto ayam Nah Lemonillo ini mengklaim kalau mie-nya beda sama produk mie yang lain Kenapa? Karena yang pertama dia ini rendah gluten Ini ada dua klaim, yang pertama rendah gluten karena dia itu dibuat dari tepung tapioca Dan dia yang kedua tanpa proses penggorengan Jadi bisa dibilang mie-nya mungkin lebih sehat dibanding produk mie yang lain Untuk kemasan dan penyajian sih sebenernya gak ada yang spesial Cuman kalau di sarang penyajian ya, kalau mie yang pada umumnya kan dia kayak dari air rebusannya itu ambil berapa mili gitu, berapa cc kan Kalau ini bener-bener yang mie-nya harus ditiriskan, terus airnya air yang baru Walaupun mungkin beberapa dari kita udah ada yang kayak memang kalau masak mie diganti gitu airnya So, tanpa berlama-lama lagi, let's unlock see Ini aku baru buka, tapi kayak udah ada bau-bau kunyitnya gitu Tapi emang dibilang sih, ini tuh kayak dengan kunyit Tapi aku gak expect kalau pas belum dimasak aja tuh dia udah wangi banget Wangi kunyitnya tuh anget Jadi, tekstur mie-nya beda ya sama mie-mie instan yang lain Terus, habis itu untuk bumbunya ada minyak Terus, klasik sih, minyak, bumbu, ini bubuk cabai Udah, kita masak dulu dan nanti langsung kita lihat hasilnya Nah, jadi sambil nunggu, kita masukin dulu bumbu-bumbunya Ini yang pertama, ada bumbu keringannya gitu Ada bumbu utama dan, apa namanya, cabai kering gitu Kita masukin dulu ke dalam mangkok Terus, kita masukin juga minyaknya So, lapa aja deh Nah, abis itu kita masukin deh minyak dan kita kocok-kocok Hasilnya seperti ini, kuahnya gak kental sih Biasa aja, kuning gitu Ini tapi yang spesial ketika dia diangkat Kaget gitu loh, aku pas ngangkat Rasanya tuh kayak berat gitu Gak kayak mie-mie yang biasanya Jauh lebih berat, kayak mau ngangkat ramen atau semacam udon gitu loh Lebih berat lah si tekstur mie-nya Nah, sekarang udah jadi Mari kita coba Pertama, aku mau nyoba kuahnya dulu deh Ini aku airnya sengaja gak banyak Supaya tau rasanya kayak gimana Takutnya aslinya hilang kalau banyak Tunggu ya sekali lagi Biar ya twin Jadi, ini tuh rasanya gak micin kayak mie-mie lokal biasanya Terus, surprisingly Bener tadi kan pas kita buka unboxing kan udah ada wangi-wangi kunyitnya ya Si mie-nya tuh berasa gitu loh rasa rempahnya Padahal mie-nya bukan bumbunya Bumbunya sendiri menurutku Rasanya gak terlalu pekar kari Mie-nya justru yang menambah Si rasa kari itu jadi lebih kerasa di mulut gitu Jadi, waktu si mie-nya nyampur sama kuahnya Barulah terjadi rasa yang bener-bener pas gitu di mulut Gak terlalu asin, gak terlalu micin Lebih kerempah gitu rasanya Tapi gak terlalu kuat juga sih Dan ini tuh tekstur mie-nya kenyal banget Tadi kan aku bilang juga ya, kalau misalnya pas ditarik itu rasanya berat Itu kayak baru makan beberapa cendok aja tuh rasanya full gitu loh Kayaknya aku terlalu meremehkan 70 gram Ini 70 gram tapi kayaknya bakalan kenyang deh Tanpa harus pake topnya apapun Karena dia kayak berat aja gitu pas dimakan Gimana yang ngomongnya ya Tapi overall untuk mie yang lebih sehat diklaimnya Untuk mie yang lebih sehat dia Saya recommend it Walaupun kalau kalian mengharapkan rasa yang terlalu yang micin-micin gitu Ini gak micin sama sekali Jadi rasanya lebih kayak ke rempah gitu Rempahnya juga gak terlalu kuat sih Cuman enak-enak aja Kayak mild gitu loh Terus habis itu Ini saran aku sih Jangan terlalu banyak topping Karena cuma ngeliat pas keringnya ya Walaupun cuma 70 gram Tapi bikin kenyang banget Jadi jangan terlalu hilaf gitu ngasih toppingnya Entah dikasih tambahan apa-apa gitu Oke aku mau lanjutin makan dulu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan juga komen Misalnya kalian mau request mie apa Atau request aku nge-review makanan apa Jangan lupa subscribe Supaya aku makin semangat nge-review videonya Dan jangan lupa share Buat teman-teman yang butuh informasi ini Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax